musik bro kita dapet undangan nih bro undangan dari siapa? katanya dari rasim kenapa? rasim itu temen SMP lu kan? yang mana? itu yang anak kampung sebelah oh iya iya gue inget anak kampung sebelahnya iya iya eh btw gue tuh kan sering diundang sama temen-temen gue ya tapi gue tuh suka lupa siapa aja yang ngendangnya tuh wah parah sementara itu gue tuh mau ngadain hajatan batak-batak ini tuh ada saran gak bro? biar gak lupa tuh emang enggak lo catat? enggak ada kan? enggak tahu makanya gue menggasaran kulit kalau gue sih gue pakai aplikasi ini apa tuh bro? aplikasi buku undangan nah aplikasi ini bertujuan untuk mencatat tamu undangan ataupun pengingat undangan supaya kita bisa mengetahui siapa saja yang mengundang kita ataupun kita ingin mengundang siapa saja ke acara kita kita langsung saja buka aplikasinya ya kurang lebih tampilan awalnya seperti ini disini anda bisa menambahkan data dengan cara mengklik icon yang ada di pojok kanan bawah anda tinggal klik anda tinggal klik lalu anda pilih mengundang atau diundang kita contohkan saja lalu anda masukkan nama dan juga nominal dan masukkan juga nomor handphone lalu anda cantumkan alamatnya dan tanggal acaranya tanggal berapa lalu anda klik simpan lalu anda klik simpan dan data pun sudah berhasil ditambahkan ya kemudian fitur yang selanjutnya yakni untuk menambahkan kategori anda bisa pilih kategori lalu klik di pojok kanan bawah untuk menambahkan kategori acara tinggal simpan dan kategori pun sekarang sudah bertambah kemudian fitur yang selanjutnya disini adalah export data caranya anda tinggal mengklik saja icon download yang ada di atas nah dan data pun sudah berhasil di download data yang sudah di download ini bisa dibuka melalui excel dan juga dapat di print bagaimana cara membuktikannya caranya kita kosongkan data terlebih dahulu anda klik kosongkan data lalu anda import data ya anda tinggal pilih data yang paling terbaru dan data pun sudah berhasil di kembalikan ya fungsi lain dari fitur export dan import ini juga membantu anda apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan data anda hilang maka data pun bisa di kembalikan ke aplikasi dan terdaftar seperti semula kemudian fitur yang selanjutnya yaitu fitur atur akun fitur atur akun berfungsi apabila anda ingin masuk ke dalam aplikasi maka anda harus memasukkan email nomor handphone dan juga kata sandi fitur ini bermanfaat agar tidak sembarang orang bisa masuk dan mengacak mengedit data yang ada di aplikasi anda anda masukkan email nomor handphone dan juga kata sandi lalu anda klik atur akunnya kemudian fitur yang selanjutnya di pengaturan anda bisa memilih bahasa dan juga memilih tema kita contohkan saja kita akan mengganti bahasa ke bahasa Arab anda tinggal klik saja dan bahasa pun sudah berhasil dirubak lalu anda juga bisa mengganti tema warna pada aplikasi contohnya kita akan ganti menjadi warna biru dan tema pun sudah berhasil diganti nah kayak gini wah bagus tuh ya aplikasinya nanti gua tuh ada kan di playstore ada grafis kok oh yaudah makasih ya bro ya iya